Sekitar 6 persen manusia bisa bikin bola mata mereka bergedut dan bergerak cepat ke depan dan ke belakang. Mata mereka tetap normal kok. Ini cuma trik unik yang bisa mereka lakukan. Tulang kita selalu aktif setiap hari, dan sebagiannya juga bisa meredam 2-3 kali berat badan kita. Keren kan? Gigi juga nggak kalah kuat. Saat menggigit, gigi kita bisa mengerahkan tekanan kuat sampai 90 kilogram. Nah, kamu udah tahu belum? ML gigi ternyata dianggap menjadi bagian sistem rangka. Lambung kita punya kapasitas yang cukup besar karena bisa menampung 2 liter air atau sekitar 1 botol soda ukuran besar. Kita akan sulit memperkirakan jumlah makanan padat yang masuk ke perut karena makanan ini telah dicerna dulu oleh gigi. Satu ekor kalkun tentu nggak akan muat, tapi kalau ayam berukuran sedang, kemungkinan masih bisa. Tiap kali kita memutar tangan, tulangnya akan saling menyilang. Coba aja pegang tanganmu untuk ngecek sendiri. Kamu tahu posisi lambungmu nggak? Di mana coba? Di sini ya? Salah! Yang bener ada di sini, di antara tulang rusuk. Fakta seru soal tulang, kamu tahu kan kalau tubuh kita terdiri dari 60% air? Dan ternyata tulang kita juga mengandung banyak air lho. Sekitar 25% masa tulang manusia terdiri dari air. Menurut para ilmuwan, usus buntu kita lama-lama akan hilang. Nggak ada yang tahu pasti fungsi aslinya, tapi sebagian peneliti menyatakan organ ini membantu nenek moyang kita mencerna kulit pohon yang mereka makan. Karena jenis makanan kita nggak seperti itu, usus buntu bisa hilang dari tubuh kita tanpa menimbulkan konsekuensi. Mata manusia punya kemiripan dengan mesin mobil, keduanya perlu banyak cairan agar bisa berfungsi dengan baik. Mesin perlu bensin dan mata memerlukan air mata. Agar penglihatan kita berfungsi dengan baik, air mata harus tersebar ke seluruh mata. Makanya, kita perlu berkedip sampai 20 ribu kali sehari. Dan kelopak mata kita berfungsi seperti wiper kaca depan. Hampir seluruh tubuh kita ditumbuhi bulu termasuk pusar dan fungsinya untuk menjerat serat. Bagian tubuh kita yang nggak mendapatkan nutrisi dari darah hanyalah kornea mata karena telah mengasup nutrisi dari air mata dan cairan di depan mata. Kalau kamu nggak ngerasa punya pengawal pribadi, coba deh lebih teliti lagi. Selama ini liver telah jadi pengawalmu karena telah melindungimu dari racun dan berbagai zat yang membahayakan tubuhmu. Liver juga sangat tahan banting dan bisa beregenerasi. Saat wajahmu merona, aliran darah di tubuhmu juga meningkat. Bukan cuma pipimu yang memerah, lapisan perutmu juga ikut-ikutan merah. Di situ ada banyak pembuluh darah dan saat aliran darahnya lebih banyak dari biasanya, bagian tubuh ini juga memerah. Cuma sekitar 43 persen dari tubuhmu yang benar-benar kamu. Dan lebih dari 50 persennya berupa mikroorganisme dan sebagian besarnya hidup di dalam usus dan bagian tubuh lain. Dan meskipun selmu lebih sedikit dari sel mikroba, jumlah rata-ratanya sekitar 100 triliun sel. Kamu mau ngitung satu-satu? Yaudah deh, kamu duluan aja gimana? Lapisan lambung terus berganti tiap 3-4 hari sekali agar organ ini nggak mencerah dirinya sendiri. Asam lambung yang kita punya memang cukup membahayakan. Bagian tubuh yang ikut beristirahat saat kita tidur hanyalah hidung. Makanya, kamu nggak akan bisa nyium bau busuk di dekatmu saat kamu tidur. Indra penciumanmu nggak akan aktif saat kamu terlelap. Kita bisa aja nelen benda kecil seperti plastik, kaca, koin, atau biji jeruk, kemudian bijinya tumbuh di dalam perut. Enggaklah, semua benda asing yang masuk ke perut akan melewati saluran pencernaan setelah 48 jam. Beneran? Jadi tenang aja. Para ilmuwan pernah memperkirakan kalau kita cuma bisa mengenali 10 ribu bau. Ternyata nggak cuma segitu lho. Penelitian terbaru menunjukkan manusia bisa mengenali lebih dari 1 triliun bau. Kita juga paling gampang mengingat bau. Dan malahan, bau juga bisa membangkitkan ingatan lama. Kita bisa menelan potongan plastik kecil, tapi sistem pencernaan kita nggak bisa tahan dengan rumput. Hewan pemakan rumput punya gigi khusus dan sejumlah perut untuk mencerna di daunan dan rumput mentah. Sedangkan kita nggak punya itu semua. Tapi nggak masalah. Di antara mamalia, cuma manusia yang selalu berjalan dengan dua kaki dan kita terus menjaga postur ini seumur hidup. Cara jalan kangguru dan gurita memang sekilas mirip kita. Tapi kangguru menggunakan ekor sebagai kaki ketiga dan gorilla menggunakan tangan panjangnya untuk menjaga keseimbangan. Perut merupakan pelindung terpenting dalam sistem imun. Asam klorida di perut membunuh racun yang membahayakan, virus, serta bakteri yang terbawa oleh makanan yang kamu asuk. Asam ini bisa mencerna perut juga, tapi ada selaput lendir yang berfungsi sebagai pelindung. Jangan terlalu anti sama lemak ya, karena kehadirannya juga penting sebagai materi penyekat, penyimpan energi, dan peredam kejut. Lemak tubuh paling banyak terdapat di daerah pinggang karena di situ ada organ dalam. Kalau kamu kenapa-napa, lapisan lemak ini akan melindungi alat vitalmu dari bahaya parah. Kita punya dua otot yang sangat cepat. Otot ini mengendalikan gerakan menutup mata oleh kelopak mata. Dan gerakannya paling cepat di seluruh tubuh. Mata kita rentan dan perlu perlindungan, jadi saat refleks kita terpancing, otot ini akan menutup mata kira-kira selama 100 milidetik. Dan itu nggak melebihi 0,1 detik. Kita cuma mengenali warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma kombinasi dari tiga warna ini. Dan kita nggak akan bisa menghitung jumlah kombinasi yang bisa dilihat oleh mata manusia, karena masing-masing orang punya perbedaan visual. Tapi rata-ratanya sekitar 1 juta. Meskipun udah dibersihin dan rutin dipakaiin obat kumur, mulut kita menjadi salah satu bagian yang paling kotor. Jutaan bakteri hidup di dalam mulut, tapi kebanyakan bakteri ini bermanfaat dan melindungi tubuh kita dari bakteri jahat dan virus. Pusar menjadi tempat terkotor kedua di tubuh kita, dan mungkin karena kita mengabaikannya. Kita nggak menggunakannya lagi setelah lahir, jadi berbagai jenis kuman, keringat, dan kotoran menumpuk di area ini. Di dalamnya terdapat lebih dari 2.300 spesies bakteri, jadi kita perlu lebih memperhatikan kebersihannya. Jabat tanganmu bisa sekuat itu karena kamu sering latihan pancu ya? Padahal sih, berkat jari kelingking, kelingking memang jadi jari terkuat kita karena berkontribusi pada 50% kekuatan tangan kita. Tapi jari yang paling sering digunakan adalah jempol. 40% gerakan tangan dilakukan oleh jempol. Mungkin karena itulah jempol jadi jari yang paling penting. Jari kakimu juga sangat membantu karena bisa menahan 40% berat badanmu. Jika kamu pernah dengar manusia nggak butuh jari kaki, jangan percaya ya. Jari kaki juga menjadi pendorong utama saat kamu berjalan. Jumlah gen tomat lebih banyak daripada gen manusia lho. Tapi nggak masalah, karena yang terpenting bukan jumlah, melainkan kompleksitas hubungannya. Kuku nggak cuma membantu kita mengambil benda kecil dan melepas stiker. Kalau nggak ada struktur keras yang bisa ditekan, kamu nggak akan tahu harus megang benda sekuat apa. Warna rambut kita mudah dijelaskan dengan gen. Pemilik rambut merah alami nggak lebih dari 2% dari total manusia, lalu diikuti dengan rambut pirang sekitar 3% dan variasi warna coklat cuma sekitar 11%. Kebanyakan orang berambut hitam, termasuk coklat yang sangat gelap. Rambut akan berhenti tumbuh setelah panjangnya mencapai batas. Rambut biasanya tumbuh dari 2 sampai 7 tahun, jadi biasanya panjangnya nggak melebihi 106 cm. Coba deh, kasih tahu wanita asal Tiongkok yang telah memecahkan rekor rambut paling panjang. Pada tahun 2004, rambutnya sepanjang 5,6 meter. Rapunzel, kemana aja sih kamu? Saat kita tertawa, berpikir, melihat sesuatu, bermimpi, bergerak, atau beraktifitas dengan tubuh kita, sinyal listrik dan kimia menjalar di neuron sepanjang sambungan itu. Otak kita selalu aktif, bahkan kadang lebih aktif saat kita tidur daripada saat bangun. Jadi, neuron membuat dan mengirim lebih banyak informasi dari semua ponsel di dunia. Saat lagi duduk di luar rumah, tiba-tiba ada serangga yang hinggap di kakimu. Kulit memiliki neuron sensorik, dan neuron ini segera mengirim pesan ke otak pada kecepatan 193 km per jam. Otak kemudian segera mengirimkan pesan balasan menuju kaki untuk bergoyang, agar serangga itu pergi, dan kecepatan informasi itu lebih tinggi, 320 km per jam. Kuku kaki tumbuh empat kali lebih lambat daripada kuku tangan. Alasannya karena kita lebih banyak menggunakan tangan daripada kaki. Makanya, kuku kaki lebih sering terluka. Kemungkinan besar, jenis mikroba di tangan kanan dan kirimu juga berlainan. Mikroba menempel pada kulit kita dari kepala sampai kaki, dan jenisnya beragam tergantung pada ketebalan kulit, kelembapan, suhu, tekstur, dan zat kimia yang bisa berubah saat kita menggunakan tangan kiri dan kanan. Kuku dan rambut kita terbuat dari keratin. Bahan ini juga terdapat di bagian tubuh beberapa hewan. Misalnya, cakar, kuku, tanduk, wol, bulu, bulu burung, paruh, tempurung kura-kura, dan duri landak. Tubuh kita terbuat dari debu bintang. Beneran! Unsur kompleks di dalam tubuh cuma bisa berasal dari supernova. Bintang pertama hanya benjolan gas yang menyatu, kemudian memulai proses pembakaran. Akhirnya, memicu reaksi nuklir di bagian tengahnya. Ukuran bintang yang ada setelah Big Bang 50 kali lebih besar daripada matahari sekarang. Di dalamnya ada proses pembuatan elemen terus-menerus, dan bintang besar itu membakar bahan bakarnya lebih cepat. Sebagian besar unsur di tubuh manusia terbentuk di bintang itu selama miliaran tahun.